Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Komjenpol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI kembali menutup Festival Seni Siswa Siswi Papua Barat yang berlangsung di Aula Unipa Manukwari Sabtu 6 Mei 2023. Turut hadir Sekda Papua Barat dan para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat dalam acara penutupan tersebut. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Waterpau mengajak siswa-siswi peserta lomba untuk menjauhkan diri dari berbagai hal yang negatif yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak itu sendiri. Yang dititipkan adalah mengembangkan kreativitas untuk menjadi anak-anak generasi penerus yang hebat dan tangguh. Selain itu, kata Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat ini bahwa pihak pemerintah terus mendukung kegiatan dalam pengembangan kreativitas dan mendorong event serupa untuk dilaksanakan lebih besar lagi seperti dalam memintung hut kemerdekaan Republik Indonesia Agustus nanti. Kalian harus cinta dengan negara ini, cinta bangsa ini, cinta bangsa ini, cinta bangsa ini, cinta bangsa ini, karena dulu cinta panjang tentang sejarah-sejarah yang bergembang kita selama, ya semuanya wali dengan peralaman Tuhan, dan ini kita akan mengemukakan dengan pengembangan kreativitas kalau kita selama itu. Perniaturnya, dan kemudian kita akan menjual kembangan kreativitas dari pengembangan kreativitas dari pengembangan kreativitas dari pengembangan kreativitas dari pengembangan kita. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Nyonya Roma Waterpau dalam sambutannya menyikapi arahan penting PKK pusat bahwa gerakan PKK yang digerakkan oleh Tim Penggerak PKK harus bergerak dinamis mengikuti pergerakan. Di mana Tim Penggerak PKK di semua jenjang harus mendorong kader-kader dalam gerakan PKK dan tidak monoton. Pengembangan kreasi dan kreativitas dalam pemberdayaan keluarga telah diletakkan implementasi 10 program PKK yang bukan sekedar rutinitas yang sama dengan acara seremonial, akan tetapi dapat menimbulkan semangat yang menggelora, membawa semangat baru dan energi baru. Jadi PKK sudah bangunan, sudah kami renovasi, sudah kami lengkapi, menjadi dalam pelatihan. Jadi Bapak Ibu yang perlu tempat untuk pelatihan-pelatihan, gak usah sewa bater. Pakai aja di dunia PKK, ya di daerah hal ini. Tentunya kami berharap melalui fasilitas di atas, upaya pemberdayaan keluarga melalui pendekatan cinta, rasa, dan karser tadi dapat berjalan maksimal karena sudah dihukum dengan seratnya pembedanya. Menyikapi arah tim penggerak pusat bahwa gerakan PKK yang digerakkan oleh tim PKK harus bergerak dinamis mengikuti pengembangan. Tim bergerak PKK di semua jenjang harus mendorong agar ada nuansa pembaruan dalam gerakan PKK. Jangan monoton dan harus ada keselarasan gerak dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perubahan daya kreasi dan kreativitas dalam pemberdayaan keluarga dalam hati luas telah ditingkatkan implementasi 10 program PKK. Hakannya PKK bukan sekedar kegiatan rutinitas yang sahab dengan acara seremonial tapi harus selalu menimbulkan gelorang, yaitu membawa semangat baru dan energi baru pada setiap gerak langkah dan karya gerakan PKK. Di akhir acara, penjabat gubernur beserta ketua tim penggerak PKK, penjabat SEGDA dan ketua Dharma Wanita Provinsi Papua Barat berkesempatan menyerahkan piala serta uang pembinaan kepada para pemenang lomba. Di mana juara terbaik 1 lomba vokal grup dimenangkan oleh SMA Negeri 1 Ransiki, juara terbaik 2 diraih oleh vokal grup SMA Negeri 1 Manukwari, dan juara terbaik 3 diraih oleh SMA Kebakatan dan Olahraga Manukwari. Juara terbaik 1 lomba festival band tingkat SMP dan SMA dimenangkan oleh SMA Negeri 1 Manukwari, juara terbaik 2 SMA Negeri 1 Ransiki, juara terbaik 3 juga diraih oleh tim lainnya yang berasal dari SMA Negeri 1 Ransiki. Juara terbaik 1 lomba tarik kreasi diraih oleh SMA Negeri 2 Manukwari, terbaik 2 oleh SMP Negeri 1 Manukwari, dan juara terbaik 3 diraih oleh SMA Negeri Kebakatan dan Olahraga Manukwari. Juara terbaik 1 stand-up komedi diraih oleh Aco, terbaik 2 diraih oleh Rizky, dan terbaik 3 diraih oleh Alex disusul juara harapan lainnya. Dari Manukwari, Media Diskom Info Papua Barat, melaporkan. Jangan lupa like, share danish adik pfungsi lupa like, share dan seti They share, Terima kasih telah menonton!